Pemirsa galangan kapal milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang yang disegel oleh Pemkap Indramayu sejak 20 Juli 2023 kini menjadi polemik. Penyegelan galangan kapal milik Panji Gumilang di desa Eretan Kulon, kecamatan Kandangaur, telah berlangsung selama 10 tahun. Penyebabnya galangan kapal dinilai belum memiliki izin dari Pemkap Indramayu. Penyegelan ini disesalkan sebab kapal pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan maupun kelaparan. Hasil tangkapan ikan santri juga dinilai akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi khususnya di Indramayu. Satu TKP galangan kapal ya, dimana seperti teman-teman lihat disini kegiatan-kegiatan hiasan yaitu Pak Panji Gumilang untuk memberikan makan santri-santri melalui melayar dan mengambil ikan di laut teman-teman ya. Jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.